Bagaimana hukumnya raja-raja yang ditulis dengan Al-Quran? Betapa banyak orang sekarang menulis jimat dengan tulisan Arab. Bahkan sebagian jimat ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Nabi SAW tidak pernah menulis ayat Al-Quran, kemudian ditempelkan di rumah. Yang Nabi ajarkan adalah dibaca. Kalau seorang ingin tidur, maka dianjurkan untuk baca ayat kursi, agar syaitan kabur. Kalau seorang ingin tidur, supaya tidak diganggu syaitan terkala tidur, dia baca tiga kul. Nabi tidak pernah mengajarkan, tuliskan ayat kursi, tempel di jidatmu. Tidak pernah. Tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan, kalau anda ingin keluar rumah, tinggal tulis, Bismillah, 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 Nabi SAW tidak pernah suruh demikian. Tulis baru tempel di jidatmu. Tidak pernah. Yang Nabi suruh adalah dibaca. Bukankah Nabi mengajarkan kita doa-doa? Doa-doa ditempel kenapa dibaca? Dibaca. Dibaca. Oleh karena Nabi tidak pernah mengajarkan, tulisan Al-Quran dijadikan jimat. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak orang menulis jimat dengan Al-Quran, Al-Quran dipermainkan. Contoh, Al-Quran ditulis dari belakang ke depan. Jadi kiri ke kanan. Contoh, Al-Quran ditulis di potong-potong. Contoh, Al-Quran ditulis di kulit bangkai. Ini penghinaan. Contoh, Al-Quran ditulis dengan darah kodok. Al-Quran ditulis dengan darah tikus. Tulisannya Al-Quran, tapi tulis pakai darah bangkai. Contoh, Al-Quran ditulis, kemudian ditambah angka-angka, ditambah raja-raja, ditambah huruf-huruf. Ini lama jimat. Jangan kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Hampir-hampir orang yang menulis jimat dengan Al-Quran, rata-rata caranya demikian. Belum lagi jimat tersebut ditempelkan di anak kecil. Kemudian tulisan Al-Quran tersebut masuk di WC. Kemudian kena ilar anak kecil tersebut. Kena ingus anak kecil tersebut. Seorang bermaksiat kepada Allah SWT, melihat halal yang haram, sementara di dadanya ada jimat tulisan Al-Quran. Bukankah ini penghinaan terhadap Al-Quran? Oleh, karena jimat apapun tinggalkan. Wa khairul huda-huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW dan para sahabat. Dan mereka tidak menggunakan jimat-jimat, meskipun dari Al-Quran. JITI ORIGINAL